Beberapa hari yang lalu, muncul berita kalau ada geng WNI yang meresahkan orang-orang Jepang Keliling-keliling nyebarin bendera, pamer celurit di sosmed, sampai ngumpul-ngumpul di jalanan umum Anjir lah lu liat, gak pengen gua foking di jalanan, anjir biar wabah ketololannya tuh gak menyebar Kalau asap rokok gak cukup, buat lu bilang ya Bang Ye bilang Gua kasih nih asap yang beneran asap Gua gak peduli mau orang-orang bilang ini oknum pecah silat atau apalah Bodoh amat, gua gak ngurus karena video ini berlaku untuk semua orang yang pengen keluar negeri Lu kalau keluar negeri tuh gak bawa nama lu sendiri, lu juga gak bawa nama asal tempat lu juga Ini Jepang bang, jangan lu samain kayak Indonesia Di Indonesia mungkin lu ngerokok tengah jalan pun dianggap biasa Tapi di Jepang itu beda, lu sebenarnya bebas minum-minum sambil ngerokok, ngumpul-ngumpul Tapi di tempat yang udah disediakan, jangan di jalanan umum Lu 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 kayak kebegar tau gak? Lagian lu padahal ngumpul di jalan gitu biar apa sih? Biar diliatin orang-orang, wah aku keren padahal mah keliatan kayak badut Yang udah sebulan gak dapet panggilan kerja ya, akhirnya mengikuti naluri badutnya dengan ngumpul ngerokok di jalanan umum Jangankan di luar negeri dah, di Indonesia kalau ada yang ngalangin jalan kayak begini Udah disirem pake air coberan Belum lagi posting-posting di sosmed pake hoodie, bawa senjata tajam Anjir udah kayak mainan Lego Ninja go Ninja itu harus hitam Kalau kalian pernah ngelakuin hal ini selama hidup kalian ya, kemungkinannya cuma ada dua Yang pertama kalian gak punya cermin di rumah, makanya kalian main posting-posting aja Padahal kalau kalian ngaca sebentar, kalian bisa sadar betapa tolong ngeperilaku seperti ini Dan yang kedua mungkin kalian caper ya, makanya kalian cari perhatian di sosmed dengan so-soan ngancam pake senjata tajam ya Biar keliatan jago sama orang-orang, padahal mah keringe Jadi ya buat temen-temen yang lain yang pengen keluar negeri, tolong ya inget tips dari gua Jangan petakilan ya, hormati budaya negara lain, jaga atitude Ingat lu bahwa nama negara lu, jangan sampai karena ulas sekelompok orang Nantinya satu negara kena efeknya Bisa aja negara kita di blacklist atau nanti dipandang rendah di negara itu Nanti dipandang jelek, gak mau ya Alasannya diskriminasi, rasi, salah tayu lah Makanya jaga kelakuan lu, kocak Terima kasih telah menonton!